Setelah TNI Angkatan Laut, Lantamal 12 Pontianak kembali menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 dan kali ini menargetkan ratusan siswa sekolah menengah atas. Ya, upaya ini sebagai wujud dukungan kelanjaran program pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah. Serebuan vaksinasi yang digelar Lantamal 12 Pontianak ini menyediakan sebanyak 600 dosis vaksin. Tahap pertama jenis Sinovac untuk siswa dari dua sekolah menengah atas di kota Pontianak yaitu SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 11 Pontianak. Kegiatan ini juga didukung dan dihadiri oleh Dinas Kesehatan serta perwakilan Forkopim dan setempat. Ajang vaksinasi massal ini mendapat antusiasme yang tinggi dari para siswa. Hal ini terlihat dari ramainya siswa yang hadir untuk mendapat giliran vaksin sejak pagi hari. Kemanan Lantamal 12 Pontianak Pergitian TNI Marinir Andi Rukman mengatakan selain bentuk dukungan terhadap program PTM di sekolah, gelar serbuan vaksin akan terus dilancarkan guna mempercepat upaya memutus mata rantai COVID-19. Usia sekolah yang mana pada hari ini kita melaksanakan untuk siswa kelas 10 dan 11, SMA 2, dan juga dari SMA 11. Dosis yang kita setiapkan sekitar 600 dengan jenis vaksin Sinovac. Pun dosis yang kita laksanakan untuk para siswa adalah dosis pertama. Kepala Dinas Kesehatan Ketepuan TNI Rukman Sidiq Handanum mengapresiasi upaya Lantamal 12 dalam membantu percepatan program vaksinasi kepada masyarakat. – Snya – terimakasya – – Sya – – Sya – Terima kasih.